Homies, balik lagi ke Ernie Widi House. Nah, sekarang kita langsung ke home theaternya nih. Yuk, kita kepoin. Nah, ini home theater kita, Mbak Genda, Mati Yoham. Wow, bener-bener definisi. Udah gak perlu keluar rumah lagi nih kalau kayak gini. Tapi aku tuh di sini ngerasa home feel gitu ya, dan warnanya ini bener-bener enak banget tuh warnanya. Terus juga ditambah dengan, ini parket aja, Mbak ya? Iya, kan kalau di sini kan tokoh karaoke ya, biasanya tuh remboknya tuh dikasih ada peredam lagi ya. Nah, juga di sini tuh enaknya kan ada dua tiket ya, sofa-nya ya. Jadi, kalau yang di depan bisa di tempatan, ya. Jadi, pakaian dan premier, ya. Oh, ini di sebelah sini? Oh, bener-bener. Wah, enak banget sih. Kalau ini, Hams. Nah, ini mezaninnya ya. Betul. Saya mau naik ke mezanin. Ruang utama. Nah, ini kamar utamanya. Wah. Gelenda, tau nggak? Adem. Iya. Terus di sini juga, aduh, buakin flasetnya nih. Bener banget. Dan ini semuanya all white ya. Di sini pun ada island-nya ya, homies ya. Jadi, kalau untuk memilih sedasi, barang-barang tuh bisa ditaruh di atas meja. Iya. Dan biar nggak terlalu masif nih, karena terlalu banyak lemari itu tetep harus ditaruh sofa-nya. Sofa kecil aja. Iya. Iya, betul. Oke. Masuk, silahkan. Kita lihat. Wah. Ini kerasa banget loh klasiknya ya. Banyak banget warnemen-warnemen yang berwarna emas ya. Betul. Sampai ke kamar mandinya ya, konsep klasiknya itu masih terasa banget. Biasa banget, omat. Nah, di sini klasiknya masih berasa ya. Klasiknya masih berasa. Sofana laksar ini juga masih terasa juga, Gelenda. Terus di sini ada sedikit beda nih. Ada ujung silvernya nih ya, Kayak. Iya, sebetul. Tapi hanya untuk yang wallpaper-nya. Iya, maksudnya. Yang wallpaper-nya gini motifnya beda ya? Beda, beda. Yang di setelah sama agak ada gambar. Itu yang kembang ya. Mungkin kalau homies nggak dikeluarkan ya. Jadi ada dua jenis wallpaper ya. Yang satu ini biasa yang lebih bermotif itu untuk aksen. Jadi yang lebih focal point-nya lebih di sana. Dan bagian ini tuh biasanya wallpaper general. Jadi untuk bagian-bagian yang satu ini agak banyak ya, homies. Jadi kami nggak ada LED strip-nya ya, Kayak. Iya. Jadi papa emang suka yang kalem, soft gitu. Pemilihan warnanya. Dan juga untuk dipannya itu masih menggunakan bahan fabric kayak gini. Iya. Nah, dan di sini tuh masih ada balkon lagi ya, om ya. Betul. Iya. Orang utama. Jadi kalau bisa dalam kamar sumpek ya, tinggal buka aja pintu udah langsung keluar. Omies. Omies, kamar anak di Ernie Weedy House ini memiliki konsep klasik karena di Pankastur yang berbentuk mahkota. Serta kabinet lemari tinggi sampai ke siling dan terdapat lemari kaca yang membuat kesan luas pada kamar ini. Unik banget nih, homies. Area tangga di Ernie Weedy House ini berbentuk melengkung dengan ketinggian 10 meter. Yang menggunakan lantai marmer berwarna hitam dan juga reling besi berbentuk ukiran berwarna hitam. Pada lantai tiga ini, kita langsung disambut dengan living room yang menggunakan sofa abu-abu besar berbentuk L dengan furniture dan lampu gantung yang semakin memperkuat kesan klasiknya. Ya, di Ernie Weedy House ini terdapat home theater yang sofanya nyaman banget. Betul banget nih sehari yang nonton di sini. Pada area master bedroomnya, kita disambut dengan walking closet berwarna putih, setinggi siling yang super besar serta lantai dari marmer berwarna kerem. Serta bersebelahan langsung dengan master bedroomnya yang pun menggunakan marmer berwarna coklat dan juga terdapat beta berwarna putih. Pada master bedroomnya, terdapat backdrop menggunakan cermin dan fabric berwarna coklat dan ranjang yang cukup besar. Selain itu, di sini juga terdapat bukaan jendela besar dan balkon untuk bersantai di sore hari. Gimana nih homies? Seru banget kan perjalanan kita hari ini? Semoga bisa jadi inspirasi dan referensi untuk homies di rumah ya. Dan jangan lupa, tonton terus Home Sweet Home setiap hari Minggu jam 9 pagi hanya di TransTV. Happy weekend homies!